Haleluya salam saudara-saudara Tidak ada hari tanpa menginjil, tidak ada hari tanpa bersaksi Ada video yang harus saya sampaikan kepada anda semua Yaitu Mengemisnya Mengemisnya Habib Rizik Mengemis Nasab Saya sebenarnya sudah mau berhenti untuk menyinggung Habib Rizik Tapi penyesatan yang dia lakukan terhadap umat Islam sendiri Makin menjadi-jadi Dan para pengikutnya Kalang kabut Kebakaran jenggot Dan menghina siapa saja yang ada di depan dia Bahwa yang menolak Habib Rizik Cucu Nabi Dia adalah orang yang gagal faham keimanan katanya Pokoknya dilawan Nah Jadi sejak Kiai Imad ini Mempelajari Sil silsilah Para Habib Lalu diambil kesimpulan bahwa Habib itu Tidak ada kaitannya dengan Keturunan Nabi Artinya dia gagal jadi cucu Nabi Ini para Habib ini Nah inilah tokoh yang saya maksud Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh Karena dia sering mendengarin saya Ketika si Habib ini minta uang 40 juta Dia acting Pura-pura jadeb Kiai Imad pahlawanku Kiai Imad pahlawanku Kiai Imad pahlawanku Langsung Habibnya kabur Jadi ibu-ibu Ketakutan Habib yang suka datang ke rumahnya Untuk meminta-minta uang Minta-minta berkat Minta-minta zakat Minta sedekah Jadi menggunakan Masabnya itu Untuk Menipu umat Islam Indonesia Dia suka datang ke orang-orang kaya Pedagang-pedagang yang Dimana-mana Masyarakat Madura Termasuk masyarakat yang hormat Ataupun orang-orang yang Basis NO-nya kuat Itu Habib Merajalela disana Sekarang saya akan Menyampaikan Apa saja Ajaran baklawi Yang Rungkat Dari kebenaran Ajaran Islam Yang pertama Kalau ada kelebihan uang Muslim itu Mengajarkan Untuk mengunjungi Mekah dan Madinah Sedangkan Mbaklawi Mengajarkan Untuk mengunjungi Kota Tarim Sebuah kota Yang diagung-agungkan Oleh mereka Sebagai kota Dimana Para wali Muncul Dan kota Tarim Itu adalah Kota suci Bagi Kaum Hadromaut ini Sungguh Mereka Mampu Melakukan Tipu Daya Kepada Muslim Indonesia Sehingga Mereka Terseret Kepada Ajaran Halusinasi Yang dimunculkan Yang diada-adakan Oleh Para Habib Ini Sebenarnya Muhammadiyah Adalah Organisasi Yang Kembali Kepada Akal Waras Berdasarkan Islam Tapi Muhammadiyah Juga Tidak Berani Negur Dan Tidak Berani Ngomong Sebagai Gerakan Pembaharu Islam Karena Islam Ini Sudah Masuk Dalam Jurang Kebodohan Sudah Berada Di dalam Tingkat Hurafat Bid'ah Dan Ajaran-ajaran Yang Aneh Yang Tidak Ada Di dalam Ajaran Yang Benar Yang Kedua Kalau Islam Itu Mengajarkan Bahwa Nasab Dan Keterunan Tidak Menjamin Masuk Surga Sedangkan Ba'alawi Mengajarkan Bahwa Turunan Mereka Pasti Masuk Surga Dan Begitu Keinginan Mereka Bahwa Husnul Khotimah Itu Hanya Didapat Oleh Orang Yang Mencintai Ba'alawi Husnul Khotimah Itu Tidak Boleh Menghina Turunan Nabi Husnul Khotimah Yaitu Orang Yang Mati Terhormat Itu Tidak Boleh Ngata Ngatain Nabi Dan Keturunannya Nah Sehingga Mereka Boleh Melakukan Apa Saja Dan Karena Merasa Keturunan Mereka Paling Nyaman Sehingga Mereka Melakukan Hal-hal Yang Tidak Beradab Di Tengah Masyarakat Padahal Padahal Sudara-sudara Tau Tidak Bagaimana Ricuhnya Sejak Kematian SAW Itu Dia Mati Diracun Mertuanya Abu Bakar Itu Mati Diracun Umar Masya Allah Usman Sama Saja Gak ada Yang Husnul Khotima Yang Husnul Khotima Itu Gak ada Satupun Ali Menantunya Sendiri Itu Aduh Ngeri Kalau Membaca Sejarahnya Fatima Putri Beliau Putrinya Yang Satu-satunya Yang Melahirkan Cucu Yang Dikatakan Menurunkan Habaib Ini Tau gak Matinya Digencet Pake pintu Oleh Umar Bin Khotob Ketika Perebutan Kekuasaan Padahal Nabi Menulis Surat Wasiat Bahwa Yang akan Memimpin Setelah Dia Itu Adalah Ali Tapi Kan Direbut Sama Abu Bakar Dan Ali Belum Dapat Pula Direbut Pula Oleh Umar Dan setelah Itu Usman Jadi Perebutan Kekuasaan Itu Sudah Berlangsung Sejak Awal Dan Perang Sudara Terjadi Terus Menerus Sudara Sudara Dan Bagaimana Ali Itu Bermusuhan Dengan Aisyah Istri Nabi Nabi Itu Sendiri Memimpin Peperangan Dalam Perang Yang Paling Menakutkan Juga Itu Perang Jamal Tega Hanya Karena Ribut Masalah Begitu Jadi Tidak Ada Husnul Khotimah Nah Ini Tidak Diceritakan Oleh Umat Islam Bangsa Indonesia Ataupun Kiai-kiainya Malu Sudara-sudara Kenapa Malu Karena Memang Itu Sejarah Yang Ditutup Tutupi Mumpung Saya Sudah Keluar Dari Agama Itu Berani Saya Bongkar Semuanya Dan Saya Tidak Merasa Berdosa Untuk Membongkar Hal Yang Kurang Bagus Ini Jadi Untuk Masuk Surga Itu Harus Menghormati Turunannya Apa Yang Bisa Dicontoh Dari Itu Sudara-sudara Oke Sebenarnya Diluar dari Konteknya Pembicaraan Saya Yang ketiga Kalau Islam Mengajarkan Berdoa Langsung Kepada Allah Tapi Baklawi Mengajarkan Harus Pakai Perantara Yaitu Kepada Para Wali Yaitu Keturunan Habib Juga Dan Kelompok Mereka Juga Jadi Walaupun Orang Indonesia Lebih Pintar Atau Lebih Soleh Mereka Tidak Akan Menjadi Wali Jadi Tidak Akan Menjadi Wali Bahkan Walaupun Sehebat Ada Hidayat Atau Tomat Begitu Kelas Rendah Kelas Bawah Semuanya Inilah Yang Mengerikan Dari Ajaran Habib Kamu Tetap Jadi Jongos Dimanapun Kamu Berada Wahai Islam Pribumi Betapa Kamu Direndahkan Oleh Dia Ini Oleh Yang Ngaku Yang gagal Jadi Cucu Nabi Poin Yang Keempat Isi Alam Mengajarkan Bahwa Keturunan Dan Keutamaan Itu Karena Takwa Dan Kesalahan Tapi Balawi Mengajarkan Bahwa Walaupun Habib Maksiyah Berdosa Tetap Masuk Sorga Bahkan Seorang Habib Yang Jahil Dan Bodoh Lebih Utama Daripada 70 Kiai Daripada Muslim Yang pada Umumnya Ini Sebuah Ajaran Yang Menyesatkan Sesat Dan Menyesatkan Apa Yang kita Harapkan Dari Ini Sekarang Sudah Terlambat Semuanya Karena Memberikan Privilege Untuk Khusus Kepada Balawi Dan Saya Dimusuhi Oleh Kalian Itu Karena Saya Memberikan Pencerahan Agar Tidak Beragama Seperti Yang Sudah Anda Lakukan Kemudian Yang Paling Menyesatkan Badan Ini Napas Anda Ini Semua Setelah Gagal Jadi Cucu Nabi Sekarang Kalian Mau Ngomong Apa Bahwa Memang Kalian Disesat Sesatin Terus Disesatkan Sejak 1400 Tahun Yang Lalu Dan Saya Sadar Setelah 20 Tahun Terakhir Ini Bahwa Mereka Sengaja Menipu Dan Saya Keluar Dan Meninggalkan Keyakinan Itu Karena Tidak Pantas Lagi Untuk Diikuti Enggak Manusiawi Kita Kita Direndahkan Mereka Punya Kelas Tersendiri Kita Ada Di Kelas Bawah Sudara Sudara Yang Kelima Ini Poin Yang Terakhir Saya Kira Tidak Saya Perpanjang Bahwa Islam Melarang Meninggikan Kuburan Dan Membuat Kuburan Tapi Mereka Membuat Kuburannya Megah Ternyata Ba'alawi Membangun Kuburan Dengan Megah Dan Memasangkan Gambar-gambar Tokoh Mereka Disitu Lalu Dibuat Lasil Silah Si ini Si B Si C Dan Kuburan Itu Dibuatkan Rumah Di Dalamnya Dibikin Kelambu Dari Emas Dan Dibuat Seharum Sedemikian Rupa Sehingga Orang Masuk Itu Jadi Serem Lalu Di Luar Sana Mereka Menyiapkan Kotak Sedekah Dan Anda Tahu Berapa Sedekahnya Terutama Hari-hari Tertentu Dan Mereka Mengajarkan Bahwa Barang Siapa Yang Mengunjungi Kuburan Ini Maka Dia Akan Selamat Dari Marah Bahaya Akan Tidak Akan Begini Begini Tidak Akan Celaka Begono Begono Jadi Dibuat Sedemikian Rupa Ceritanya Satu Persatu Dalam Kubur Itu Padahal Sekarang Ini Sudah Ditemukan Palsu Semuanya Itu Kuburan Palsu Ponegoro Aja Dibaklawikan Dan Ada Kuburan Kuburan Palsu Sudah Dibongkar Semuanya Tidak Ada Tulang Di Dalamnya Ini Ini Karya Dari Mbak Lawi Itu Yaitu Bin Yahya Bin Yahya Pekalongan Itu Yang Yang Melakukan Siasat Tipu Sudara Sudara Sehingga Banyak Sekali Kuburan Kosong Sekarang Di Indonesia Bisa Tiga Kayak Begitu Bagaimana Kalau Dia Datang Ke Amerika Ini Tapi Gak Akan Bisa Amerika Gak Bisa Main Orang Datang Ke Kuburan Apalagi Ziarah Kubur Buang Buang Uang Itu Gak Bisa Sudara Sudara Jadi Mereka Membuat Kubur Itu Seperti Kamar Pengantin Baru Sadar Baru Saya Mengerti Lalu Saya Terkaget Dengan Apa Yang Dikatakan Yohanes 4 Ayat 22 Kamu Menyembah Apa Yang Tidak Kamu Kenal Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Sebab Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Yahudi Itulah Yang Mengajarkan Damai Toleransi Tetapi Seluruh Ramuan Formula Ayat Ayat Hadis Hadis Itu Cukup Mengagetkan Semua Merampas Otak Waras Kita Dan Mengambil Hati Kita Sedalam Sedalam Dalamnya Untuk Seolah Bahwa Ajaran Mereka Itu Benar Dan Ini Harus Ditegaskan Lagi Oleh Saya Agar Bangsa Indonesia Tidak Tertipu Terus Menerus Oleh Baklawi Ini Berhenti Sudara-sudara Untuk Menghormati Turunan Arab Itu Biasa-biasa Saja Sudah Terlanjur Gak Usah Ikut Pengajiannya Jangan Ikut Pengajian Mereka Karena Anda Akan Disesatkan Sejauh-jauhnya Terima kasih Biarlah Tuhan Membantu Anda Semua Dan Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih